Kembali lagi kepada pertanyaan tadi, apakah dia jantung atau hati dalam makna leper? Ya dia kata benda iya, tapi kita gak ngatakan itu. Terlepas dia di dalam jantung atau hati, tapi dia sebuah wadah dimana seyoknya berisi iman tempat Allah berdaulah bahwa dia tempat pengesah atau legitimasi niat dan amal kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Moktalifun Allahwan. Di channel ini kita akan membahas segala bentuk problematika kehidupan, kemudian akan kita bahas tuntas untuk mencari solusinya di dalam Al-Quran. Dan di video kali ini kita kehadirkan kembali Bang Budiono untuk membahas ataupun berdialog seputar tentang problematika kehidupan. Assalamualaikum Bang Budi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bang? Alhamdulillah sehat. Bang, ini kami undang lagi gak masalah nih kan Bang? Alhamdulillah, gak apa-apa. Gak bosen kan? Ya, gak lah. Bang, di video yang lalu itu kan banyak tuh materi-materi ya Bang tentang Ma'rifatun Afsit ya. Iya, iya. Nah, hari ini kayaknya kita ini dulu Bang, kita liburkan dulu materi itu Bang. Karena ada kegelisahan saya terkait dengan dialog-dialog saya dengan teman saya Bang. Ada sebuah kerisahan saya yang saya ini kayaknya janggal menurut saya gitu. Tentang ini, tentang kolbu Bang. Kolbu? Iya, tentang kolbu. Sebetulnya apa sih kolbu itu Bang? Karena banyak diantara rekan-rekan saya atau teman saya mendefinisikan bahwa kolbu itu adalah hati. Tapi ada juga segelintir orang yang mengartikan bahwa kolbu itu jantung. Ini kan jadi tanda tanya besar sama saya ini sebetulnya kolbu ini apa sih? Hati atau jantung? Mungkin dari abang dapat penjelasan yang rebih rinci lagi Bang. Silahkan Bang. Ini pertamanya, mohon maaf dulu nih Bang. Agak lari nih Bang. Gak apa-apa. Kalau lari, dibilang lari juga gak sesuai. Oh gak ya? Karena sebelum kita terjemahkan Pak dulu ya, artinya kalaupun hari ini diterjemahkan dengan hati atau jantung, dia kan juga bahagia daripada emang sebenarnya. Karena hati, jantung kan di dalam dada kita sebenarnya kan, di dalam sudur ya. Artinya ini masih nyenggel-nyenggel dikit lah. Iya, dia tetap bahagia daripada naf. Bahagia daripada naf. Cuman saya kemarin kan melebih kepada sebuah potensi, potensi naf kita gitu kan. Ya gak apa-apa juga sih kita bahas. Kembali lagi kepada pertanyaan tadi ya kan, Apakah kolbu itu artinya hati atau jantung? Atau memang bisa diterjemahkan dengan itu gitu? Di depan di singgah dengan itu. Nah gitu ya. Tentu karena lafaz kolbu ya. Lafaz kolbu itu sebenarnya beranjak dari kata kof, lam, dan ba. Kemudian lafaz ini atau istilah ini kan istilah yang dari Quran sebenarnya. Tentu istilah Allah yang buat di sana gitu kan. Tentu akan sangat objektif lah. Kan gitu kan. Gak subjektif hari ini bila kita terjemahkan juga menggunakan Quran itu sendiri. Iya sih. Jadi kita gak persoalkan itu dulu. Apakah itu kolbu, yang dimasuk kolbu hati atau jantung. Tapi kita injur dulu melalui Quran. Kan gitu kan. Nah kalau kita lihat ya di Quran itu, Lafaz kolbu itu lebih kurang. Sepengetahuan saya ada sekitar 168 kali di Quran itu muncul kata yang beranjak dari kata kolaba itu tadi. 168 kali. Cukup banyak ya? Cukup banyak memang. Cuman kalau pingin kita mau lebih detail sebenarnya kita harus bahas ini semua. Hanya saja malam hari ini dengan keterbatasan barangkali waktu kita. Nanti kan kalau kita bahas semua kan jantung orang barangkali. Kalau mau lengkap sih memang harus dibahas. Tapi minimal gini kita kerucutkan aja. Dari sekian banyak tadi itu, 168 kali itu, yang dia bernuansa kolbu itu tadi ya, itu kebanyakan dia satu berbentuk isim. Isim paham? Yang dimaksud isim. Isim itu kata benda. Kata benda. Artinya kita simpulkan dulu satu. Bahwa kolbu itu berarti benda. Benda. Ini agak nyambung saya ini. Kemudian kalau kita gabungkan tadi, apakah benda tersebut adalah jantung atau hati? Memang hari ini banyak diantara kita atau di luar sana itu sudah menyimpulkan bahwa yang dimaksud kolbu ini, satu, disimpulkan menjadi lovey. Ada ikon lah untuk mewakili kolbu itu dalam bentuk lovey. Apakah lovey itu memang yang dimaksud dengan hati atau jantung? Karena kalau kita lihat, jantung itu justru lebih mendekati bentuk lovey. Kan gitu kan? Jantung manusia itu. Kan ada pelajaran biologi kita dulu kalau diperlihatkan jantung itu kan bentuknya mirip-mirip lovey. Justru kalau kita hati dalam makna lever secara fisik, justru nggak berbentuk hati. Tapi bukan kita langsung menyimpulkan hari ini kolbu itu jantung. Kita lihat dulu ukurannya. Kalau kita kaitkan dengan satu hadis yang beredar yang kita pahami secara umum, kira-kira bunyinya disyaratkan oleh Rasulullah itu bahwa dalam diri setiap manusia itu ada segumpal daging. Kalau itu baik, maka baiklah seluruh jasadnya. Kalau dia jelek, maka jeleklah keseluruhannya. Apa itu kolbu, enggak diterjemahkan juga sama Rasul. Kolbu. Kan gitu, hanya disebut kata kolbu. Kolbu, gitu. Nah baru kita pakai logika lah kita kalau bicara ya. Logika. Kendati kolbu itu, tadi saya katakan, dia kata benda, ada wujudnya. Biasanya seperti itu. Tapi kan bukan berarti bukan berarti sesuatu hal yang dikatakan kata benda itu harus terlihat oleh indera mata kita ini. Paham maksud saya? Masih belum nih bang. Kalau kata benda misalkan ini cangkir, gelas, jelas ada wujudnya. Iya betul. Betuknya benda apa, begitu kan. Saya contohkan gini, angin kata benda enggak? Oh iya, betul-betul. Angin kata benda. Benda. Cuman, hari ini siapa yang bisa menunjukkan wujud angin itu? Enggak ada yang bisa menggambarkan wujud angin. Artinya sangat berpotensi, walaupun dia kata benda, bisa bentuknya abstrak dia. Kan gitu kan? Enggak bisa kita gambarkan sebenarnya. Sepakat saya. Jadi kita tarik sisi itu dulu. Jadi kata kolbu ini karena dari Quran, satu, sering saya sampaikan bahwa kolbu itu adalah sebuah wadah yang berisi iman. Atau wadah iman. Saya sering sampaikan gitu. Nah hari ini saya coba tarik lagi gitu. Kalau saya simpulkan, karena dia kata benda, adalah wadah, subtansi, atau akuisisi batinnya seseorang, itu di dalam kolbu itu. Jadi dia sebuah wadah untuk menampung akuisisi batinnya manusia itu. Kolbu. Itu? Iya. Kemudian kita kaitkan lagi. Kolbu itu satu lagi diantaranya adalah tempat di mana Allah berdaulah. Kan sering ceramah-ceramah ustaz-ustaz itu bahwa Allah itu hanya mau berdaulah di dalam kolbu kita yang salin, kolbu yang bersih. Nah gitu dia. Apakah, apakah kolbu ini dia di dalam hati, dalam makna lever, atau jantung? kita enggak persoalkan itu, silahkan saja. Kalau ada kawan-kawan di luar sana, misalkan mereka menyimpulkan, oh itu jantung? Ya monggo. Oh itu hati, dalam makna lever? Ya monggo. Tapi saya lebih kepada subtansinya saja. Artinya kolbu itu mau dimanapun letaknya, ada di dalam sudur kita. Ada di dalam naf kita. Dia bahagian daripada naf kita ini sebenarnya. Kalau naf kemarin, saya sudah bahas sebuah lembaga diri kita ini. Kan gitu kan? Yang dia terdiri ya macam-macam, termasuk tadi kolbu tadi. Jadi, saya simpulkan sementara dulu, kolbu itu adalah wadah di mana tempat akusisi batinnya seseorang itu. Artinya, kalau menurut Abang, hari ini kolbu itu wadah tadi, nah ketika orang mengartikan bahwa kolbu itu adalah hati dan jantung, artinya ini belum mewakili lah begitu ya Bang. Belum mewakili daripada makna kolbu itu tadi. Iya, saya berkesimpulan seperti itu. Tapi lagi-lagi tadi, ya monggo kalau ada yang mengartikan sana. Tapi saya lebih kepada intinya, dalamnya. Lebih kepada subtansi atau potensi daripada kolbu itu sendiri. Supaya kita nanti letaknya kita nggak persoalkan dia. Jadi kita jangan berdebat pada fisiknya nanti. Karena kalau kita kaitkan gini dia, contoh misalkan dengan hadis Rasulullah tadi, bahwa kalau cerita fisik hari ini. Orang-orang, kalau nggak salah saya kan di sini juga tampil ya Ustadz-Ustadz yang nyampaikan yang dia lebih kepada penyakit kolbu. Ada. Kan gitu kan? Pak Subangat. Pak Subangat ya? Iya betul. Penyakit kolbu itu. Penyakit kolbu itu kalau kita lihatlah apakah dia berbentuk jamur atau apa gitu. Kan tidak. Yang dibahas di Quran itu lebih kepada sebuah perilaku manusia. Kan gitu kan? Yang dia bisa mengotori kolbu itu. Kalau kita artikan apa ya? Bahwa kolbu itu fisik jantung atau hati tadi. Ini kan nempel berarti di sini semua. Kalau udah berpenyakit begitu banyaknya kalau nggak salah saya dia katakan ada 36 penyakit kolbu itu lebih kurang. Apakah nggak rusak ini kolbu secara fisik? Manusianya pun mati saya pikir. Harusnya. Nah disitu. Tapi ternyata hari ini kalau kita telisiklah orang-orang atau kita lah kita katakan yang masih terdampak perilaku-perilaku kita yang mencerminkan kita berpenyakit kolbuk secara fisik kita sehat-sehat aja. Bahkan dia masih ya melakukan aktivitasnya seperti biasa begitu kan? Nah itu logisnya saya bilang. Jadi kalau cerita fisik tadi harusnya kita udah koma. Harusnya. Kalau secara analisis penyakit kedokteran itu ya udah banyak. betul kita udah bolong-bolong kolbuk kita kan gitu kan. Dengan sikap kalau nggak salah kemarin ada sombong prasangka dan seterusnya seterusnya disitu kan. Dia lebih kepada perilakunya betul pada etika. Jadi dia bukan pada fisik tapi lebih kepada subtasinya lebih kepada potensinya. Kita nggak persoalkan itu di mana di jantungkah atau di mana. Terpenting pada fungsinya jadi satu diantara yang menarik wadah ini kan yang seyoknya berisi iman fitrah dikarenakan kena penyakit banyak kali tadi ini bisa berubah fungsinya. Kita coba angkatlah satu ayat di Quran itu di Al-Baqarah surah kedua ayat 225. Coba saya buka ya bang. Al-Baqarah ya bang. Surah kedua ayat 225. Oke bang. Sudah ketemu. A'udzubillahiminasyaitanirrojim Bismillahirrohmanirrohim La yu'ahizukumallahu billagwi fi aimanikum Allah tidak yu'ahizukum itu dimaknai dengan menghukum ya. Sebenarnya kata di Quran itu kata hukum ada hukuman ada hakam dan banyak. Saya lebih enak sih menerjemahkan Allah tidak memproses menindak mengambil hukum bisa-bisa saja sih kalau ditarik di sana memang dia bernuansa ke arah sana juga. Allah tidak menindak memproses menindaklanjuti tidak menghukum billagwi fi aimanikum kan sampai situ tadi dengan bi itu sebab sebab engkau melakukan sumpah aimah itu diterjemahkan dengan sumpah ikrar sebuah pernyataan sikap dari seseorang disebabkan karena dia billagwi lagwi itu itu diartikan biasanya tidak serius bercanda ini Allah tidak menghukum entar dulu kita belum cerita ke arah sana tapi lebih kepada main-main tidak serius bahasanya tidak serius kita lanjutkan dulu supaya biar tambah jelas ini saya sudah tidak sabar itu stressingnya akan tetapi walakin akan tetapi yu'ah hidukum bima dia Allah maksudnya akan meninda atau memproses atau mengambil tindakan kan gitu kan atau jadi bahan perhatian Allah saat atau sebab perbuatan kasabat itu perbuatan bukan kasab mata artinya tidak kelihatan wujud pekerjaannya itu beranjak dari kol bu kum kol bu kalian ini menariknya gini dia ini satu diantara potensi atau fungsi daripada kol bu nah dari penggalan ini aja perasa dua perasa ini aja kita bisa ambil kesimpulan bahwa satu diantara potensi atau fungsi kol bu itu adalah kalau saya bilang pengesah pengesah perbuatan kita atau seluar itu sering kita dengar gini loh inamal amalu bin niat segala amal itu tergantung dari niatnya tergantung dari niat nah niat itu sepakat atau tidak sepakat semua orang itu beranjak dari mana kol bu nah itu makanya saya katakan tadi lebih bahasa sederhananya dia-dia kol bu itu pengesah niat dan amal dan perbuatan kita nah kita tarik contoh kekinian dengan ayat ini kalau ayat ini konteknya kan ada sahabat ketika itu ketika dalam apa ya Rasulullah berda'wah ada yang mendapat intimidasi memang dari kafir kuris ketika itu di masa-masa jahiliah yang mereka secara keimanan kol bu mereka itu sudah terisi dengan akidah dengan iman mereka sudah yakin dengan dakwah Rasul itu dan mereka mengimani akan la ilaha illallah itu sudah jadi dalam kol bumi hanya saja karena mendapat satu intimidasi yang secara fisik mereka disiksa kan kita sering dengar-dengar kosos ya atau cerita-cerita itu yang mereka disiksa ditimpa batu dicabuk bahkan ada yang dibelah dadanya diambil hatinya itu secara fisik nah dalam penyiksaan itu mereka gak tahan gak tahan akhirnya mereka terungkaplah buat mereka buatlah sebuah pernyataan yang sebenarnya mereka gak serius mereka hanya bagaimana ya untuk menyelamatkan diri mereka akhirnya mereka buat pernyataan yaudah aku gak ikut Rasul Muhammad aku gak mengimani itu tapi itu bukan beranjak dari kol bul hanya sebatas selisan iya maka mereka ngadukan ke Rasul mereka kan ngadukan ke Rasul ya Rasul kami udah begini kami disiksa tadi akhirnya kami harus mengakui latah dan usaha itu bagaimana ya Rasul maka dibacakanlah ayat ini maka sebenarnya apa ya sesuatu hal yang tidak beranjak dari kol bul Allah gak akan mengindahlanjuti gak akan proses gak akan menghukum kelihatan justru ketika itu beranjak dari kol bul nah ini jadi persoalan ini yang jadi pertanggung jawaban ya itu bakal dihukum itu yang bakal ditindak nanti nah itu tadi saya kaitkan jadi satu diantara potensi kalbu itu sebuah wadah yang melegitimasi melegitimasi niat dan amal kita pengesah hari ini kalau kita ambil contoh lagi itu kan hal yang baik yang mereka lakukan artinya mereka dengan kondisi keterpaksaan tadi mengungkap itu nah maka cek hari ini perbuatan kita mana perbuatan kita itu yang kita lakukan memang beranjak dari kol bul atau tidak karena gini kalau contoh yang baik itu memang sesuatu hal yang kita lakukan beranjak niatnya pasti dari kol bul dulu baru kita ejawantahkan keperbuatan kita ya beramallah soleh kan gitu kan itu amal amal yang baik lantas pertanyaannya apa ada hari ini amal yang dia tidak beranjak dari kol bul tapi amal soleh kita lakukan misalkan itu kita contohkan misalkan gini memberi sedekah ketika orang lewat itu itu kan baik amalnya kan baik jadi satu kasus misalkan satu contoh kita angkat kita duduk ini rame-rame lewat pengemis lah orang yang minta-minta nah dikarenakan kawan-kawan kita memberi semua karena amal soleh yang mereka memang mungkin beranjak dari kol bul karena memang diniatkan karena ada lewat oh ini perlu dibantu memang maka mereka beri lah kita hari ini kita teropong diri kita bisa-bisa bisa-bisa karena kita kawan-kawan kita yang ngasih awalnya sih kita gak mau ngasih sebenarnya kita gak mau cuman karena malu duduk diantara mereka mereka ngasih kita gak ngasih ikut-ikutan ikut-ikutan ya gak beranjak dari sini itu kan baik sebenarnya baik tapi kalau berdasarkan ayat ini tadi sesuatu hal yang tidak beranjak dari kol bul gak ternilai gak diproses gak ditindaklanjuti sama Allah kan sayang itu makanya cek hari ini beberapa apa ya amalkah yang kita katakan perbuatan-perbuatan yang baik itu kita cek ini beranjak dari kol bul hanya ikut-ikutan kalau beranjak dari kol bul kan bagus ya kemudian kebalikannya juga demikian cek lagi hari ini perbuatan-perbuatan jahat maksiat kah atau yang gak etislah di kehidupan sosial horizontal kita kan bisa juga beranjak dari kol bul saya contohkan misalkan hari ini banyak bahkan kalau orang mencuri itu niat gak harusnya niat kan niat mereka itu iya dari rumah memang udah dipersiapkan niat bahwa apa diperencana kalau udah direncanakan udah pasti punya niat itu kan beranjak dari kol bul juga iya betul nah artinya apa itu kan bakal ditindaklanjuti juga iya nah disinilah yang penting kita koreksi introspeksi lah diri kita hari ini makanya karena tadi satu diantara fungsi kol bul itu adalah sebuah wadah yang seyokyanya berisi ima seyokyanya disitu tempat Allah berdaulah dan disitu juga tempat atau wadah legitimasi niat serta amal kita makanya perlu kita koreksi hari ini segala perbuatan kita baik atau jeleknya coba cek lagi ini beranjak dari kol bul apa enggak kalaupun baik dia hari ini kalau beranjak dari kol bul kan bagus betul itu bernilai aman kalaupun jelek kan bernilai juga ini cuman nilainya su kejahatan disana justru yang terjadi kalaupun baik tadi kita kalaupun baik ketika tak beranjak dari kol bul kan menjadi sayang juga tak dinilai kan gitu kan nah disitu dia yang penting hari ini sebenarnya artinya kalau seperti itu kita harus bisa lebih sering-sering mengindikasi gitu kan iya kita gak mau share orang kita justifikasi orang ini gak beranjak dari kol bul gak usah kita sendiri aja kita bisa rasakan pakai kol bulan ya nah itu tadi makanya secara secara pribadi masing-masing kita bisa rasakan ini memang diniatkan kok perbuatan baik ini kalaupun hari ini misalkan kita masih ikut-ikutan yuk kita koreksi hari ini diri kita kalau bisa beranjak dari kol bul supaya itu bisa menjadi perhatian ditindaklanjuti oleh Allah menjadi amal buat kita oke jadi gak sayang kita kan artinya gak sia-sialah sebuah amal kebaikan yang kita lakukan justru gak dinilai gitu kan dan sebaliknya dan sebaliknya dan seterusnya lah gitu ya saya pikir itu fungsi kol bul jadi kalau kita simpulkan kita kembali lagi kepada pertanyaan tadi apakah dia jantung atau hati dalam makna lever kita gak persoalkan itu tapi lebih kepada ya dia kata benda iya tapi kita gak natakan itu terlepas dia di dalam jantung atau hati tapi dia sebuah wadah dimana seyoknya berisi iman tempat Allah berdaulah dan dia berisi akuisisi batinnya perolehan kalau saya kayakkan kemarin dengan sami dan seterusnya itu berisinya seyoknya di kol bu termasuk iman dan dia juga malam hari ini dengan ayat ini kita simpulkan juga bahwa dia tempat pengesah atau legitimasi niat dan amal kita saya pikir itu dengan contoh-contoh ini jadi kalau pernah ada real misalkan jumpa lagi kawan itu ini kol bu hati apa-apa real ya kita gak persoalkan itu kol bu itu hati ya mau gak silahkan mau jantung silahkan tapi kalau disimpulkan hari ini misalkan hati atau jantung apakah nambah iman iya betul kan gak penting-penting kali gitu kan kita jangan terjebak nanti dalam sebuah perdebatan yang gak penting-penting sebenarnya seharusnya lebih paham lagi fungsinya apa begitu ya kan jawab aja gak penting kali lah itu mau di jantung atau apa yang penting ini kol bu itu atau suka aja dia lihat video kali ini silahkan aja lihat video ini lebih jelas saya pikir itu kesimpulannya iya iya kayaknya jelas sudah bang apa yang abang sampaikan tentang kol bu bahkan ada tambahannya lagi fungsi dari kol bu tadi itu ya bagi wadah iman nah kalaupun mau kita tutup itu ayat itu kan belum mahasis iya betul ada beberapa lagi wallahu gufurn halim nah disitu kan ditutup Allah disitu Allah langsung menyatakan bahwa Allah itu gufuru rahim hari ini kita teropong aja evaluasi aja kalau pun tadi kita sedang berbuat atau selama ini kita berbuat kendati perbuatan kita itu amal yang soleh tapi belum beranjak dari kol bu maka Allah gufur halim kan gitu kan perbaikin itu Allah artinya membuka peluang buat kita gitu untuk istighfar kan gitu kan itu letak gufur itu saya pikir top lah jelasan malam hari ini oke jelas sudah bang jadi kegunda-gulah saya ini udah hilang sudah bang udah terbayar dengan pembahasan abang pada malam hari ini begitu ya saudara-saudara semuanya jadi jelas sudah yang dibahas oleh bang Budi tadi terkait dengan kol bu bahwa bang kalau kita beranjak dari Al-Quran tadi bahwa kol bu ini adalah wadah iman tadi begitu tempat Allah bersemayam jadi bukan karena maknanya yang hati ataupun jantung jadi kita lebih kepada fungsinya itu yang lebih harusnya kita lebih pahami fungsi dari kol bu itu tadi gitu ya bang ya iya oke bang seperti biasa bang di akhir acara mungkin ada kesimpulan-kesimpulan untuk saudara-saudara kita yang menonton ini bang ya saya pikir gak usah udah cukup mewakili ya kalau mau di pembahasan lebih jelas lagi ya tentu sebagaimana yang saya sampaikan di awal tadi artinya kalau mau kol bu ini lebih tuntas pembahasannya kita harus buka memang 160 168 ayat cukup banyak cuma itu kan satu di antara contoh aja yang saya satu di antaranya jelas sudah pembahasan kita pada malam hari ini jadi hati-hati dalam menggunakan hati kita harus lebih berjaga terkait dengan kol bu kita karena kol bu kita itu adalah tempat dimana Allah bersemayam oke mungkin itu saja video kita pada hari ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih terima kasih